Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman yang saya hormati Di video ini kita kembali ya Rencananya di video ini Saya ingin membuat video series Tentang cara membuat blog Untuk mendaftar Google AdSense Apakah blogspot bisa diterima oleh Google AdSense? Jawabannya adalah ya Bahkan sampai saat ini Ada blog yang berdomainkan blogspot Masih bisa diterima oleh Google AdSense Jadi untuk teman-teman yang baru Terjun di dunia blogging Dan ingin membuat blog Sambil belajar Sambil bisa menghasilkan Kita bisa menggunakan platform blogger.com ini Untuk membuat blog gratis Oke, kita langsung saja Caranya teman-teman akses situsnya Kemudian klik buat blog Anda Nah, setelah itu Sahabat bisa menggunakan Akunnya ya Untuk membuat akun blogger Karena disini saya sudah mempunyai Akun blogger Maka setelah masuk Tampilannya akan seperti ini Dan untuk membuat blog baru Kita bisa Mengklik Dropdown ini Kemudian kita Pilih Buat blog baru Atau blog baru Nah, dan disini kita akan Masukkan judul Nah, judul ini bisa kita gunakan Untuk nama blog kita Jadi untuk namanya Silahkan teman-teman Kreasikan sendiri Yang bisa dijadikan gambaran Yaitu bisa mewakili Nis atau topik blognya itu Bagaimana kalau topiknya Banyak bang Boleh Tidak apa-apa ya Tidak ada ketentuan Blog itu Nisnya harus Satu Karena Buktinya banyak juga Blog-blog besar Yang di dalamnya Banyak informasi Yang termasuk tutorial Kemudian Review dan lain sebagainya Jadi teman-teman bisa gunakan Nama yang unik disini Yang belum ada Di google Dan kita buat blognya Misalkan saya ingin membuat Blog tentang tutorial Saya bisa gunakan Nama blog seperti ini Kemudian kita klik berikutnya Dan kita cek Ketersediaan alamat blognya Berarti tidak tersedia Kalau seperti ini Bisa kita cari nama yang lain Teman-teman bisa Mengusahakan agar url ini Bisa sama dengan judulnya Dan kita cek Ketersediaan alamatnya Nah kalau seperti ini Berarti Alamatnya tersedia Kita bisa simpan Oke dan jadilah Blog yang baru Nah setelah itu Kita bisa Melakukan setting Oke dan disini Kita bisa isi deskripsi Tuliskan deskripsinya Tentang pembahasannya ya Mewakili dari topik blog kita Oke Kita klik simpan Kemudian selanjutnya Kita juga bisa menambahkan Papikon Tutorialnya sudah saya sampaikan Di video yang lain Ya silahkan teman-teman Lihat di playlist tutorial blog Kita akan melewati Papikon ini ya Kita juga bisa Menambahkan domain Apabila teman-teman Sudah membeli Dari penyedia domain Bisa menerapkannya disini Ya Kalau belum ya Kita gunakan blogspot saja Nah ini adalah pengaturan Untuk mengatur Jumlah postingan Yang muncul di Beranda blognya ya Kita biarkan saja Seperti setelan dasarnya Oke dan untuk Modersi komentar Ini juga penting ya Penting untuk menjaga Blog kita Supaya tetap bersih Dari komentar yang Dalam tanda kutip Kurang pantas ya Jadi kita bisa Mengaturnya ke selalu Kita klik simpan Oke untuk Pemformatan zona waktunya Kita atur ke Plus 7 Untuk Tag deskripsi penelusuran Ini bisa diisi Bisa juga tidak Namun kita isi saja ya Ini yang nantinya Akan muncul Di google Kalau orang mengetikan Nama blog kita Oke kita klik simpan Untuk crawler Dan pengindexan Sebaiknya ini Dibiarkan saja Tetap Seperti ini ya Default Dan untuk Mendaptarkan blog kita Ke google search console Sudah saya bahas Di video yang lain Silahkan Dilihat saja ya Nah dan Ini juga penting Untuk izin Feed blog Kita Gunakan saja yang pendek Ini untuk Melindungi blog kita ya Klik simpan Sekian Dan terima kasih Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati